halo selamat malam ini sudah pukul 007 subuh jadi tadi saya baru dapat kiriman dari toko sebuah robot KB10 keyboard jadi belakangan ini saya sering nulis novel di beberapa aplikasi di HP lewat HP jadi kalau kita ngetiknya itu lewat HP itu cepat pegel ya karena pakai dua jempol gitu ini kalau kita ketik pakai apa namanya laptop kita saya merasa terlalu berat untuk membawa laptop kemana-mana jadi saya pikir langkah baiknya saya beli keyboard portable ini yang katanya bisa dipasangkan ke HP kita Android atau iPhone atau iPad kita lewat Bluetooth jadi dia wireless ya disini disebut nama produknya robot KB10 keyboard wireless and Bluetooth Android iPad PC multi-connect jadi ada dua warna yang pink dengan warna hitam ini saya pilih warna hitam oke nanti akan kita coba pakai HP ini yang saya pakai sedang merekam video ini menulis pakai keyboard ini apakah meselancar seperti yang saya harapkan atau tidak jadi kita akan tahu bersama-sama tapi sebelumnya mari kita unboxing dulu paketnya Oke ini paketnya tadi siang baru sampai saya kira paket akan sampai besok ternyata hari ini sudah sampai selesai langsung saja ya saya jatuh hari Minggu kuris juga leberja ya Oh ini dia ini kosong multi-device robot Oke pengalaman saya pakai robot itu sangat bagus ya teman-teman saya juga sudah pernah beli pak pas speaker portable wireless robot ini dan saya sangat puas maka saya cukup percaya lah dengan produknya robot ini coba cepetnya oke lumayan rapi ya tunggu sini nih masih harus syuting sendiri karena belum punya asisten oke ini ada masih tersegel oke tampaknya lumayan besar juga ya oke kita punya alatnya kemudian ada buku manual kemudian ada buku manual kemudian ada garansi kartu garansi tahun 2021 tanggal 6 bulan 10 oke ini dia barangnya kita sudah dapat dua baterai baterai lebar lanjutnya masih tersegel ya tapi harus dicopot plastiknya dan mungkin karena di Chiara harus mengirim ya lewat udara jadi tidak dipasang ya terbahaya Oke kita pasang sebenarnya Oh ternyata ada ini mungkin untuk dicolok ke komputer Kemudian ini ada tombol on-off Nanti kita coba Kita pasang dulu Kali ini kita coba mengetik di HP saya Ini Vivo apakah botnya berfungsi dengan baik atau tidak Kita lihat bersama Saya akan buka menu Oke sebelum itu kita hidupkan dulu Menjadi on Oke kemudian nanti akan ada lampu disini hidup warna hijau ya Kemudian kita press bluetoothnya Disini Oh ini sudah sedang mencari ya Oke kemudian di HP kita Lihat saya Saya akan hidupkan bluetooth Oke kemudian saya akan cari Oke sebentar Oke ini robo KB 10 Kita lihat KB 10 Belum ada Dapat Kita Oke ini sudah muncul KB 10 Kita ambil yang KB 10 BT 5 ya Kita sambung Oke sedang menyambungkan Oke sekarang sudah terhubung Kita buka Menu catatan Catatan Oke saya tadi sudah buka Kemudian buat memo baru Oke coba kita Lihat ya Ini saya letakkan disini Kalau misalnya saya mau kerja Kemudian saya coba Masukin judul Judul Oke Lumayan ya Novel Jadi Seperti yang sudah saya Ungkapkan di awal Saya akan Pakai ini untuk menulis novel Jadi Saya bisa menulis novel Dimana saja Ketika saya Berada di Luar Tanpa bawa laptop Yang super berat itu Saya masih punya laptop yang Besar ya Oke Kemudian misalnya Kita mau buat Bab Satu Misalnya judulnya Berteriak Oke Ini fungsinya masuk semua Lumayan ya Pemakaiannya praktis Ini juga tidak terlalu besar Cukup untuk Kalau saya minum di cafe Ya bisa untuk Di meja saya sendiri Tanpa mengganggu orang lain Oke Terusnya hitam dan Enak ya Di pegang Oke Saya buat Pada Malam itu Jorah Membuat Keputusan Yang sangat Dia tidak Sukai Sebelumnya Tetapi Keputusan itu Harus Dia ambil Karena Dia Memang Sudah 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 Lagi Dengan Kehidupan Yang Menjalankinya Saat Ini Oke Sejauh ini Lumayan Kalau kita enter Bisa Backspace Seperti yang Di Lumput Terusah Tapi Coba Caps locknya Berfungsi Ya Berfungsi Caps lock Ketapnya Kemudian Kalau disini Tidak ada Menurutnya Oke Jadi lumayan Berfungsi Caps lock Berfungsi Sejauh ini Saya memakai Keyboard ini Lumayan Cepat Responnya Jadi Tidak Menunggu Lama Jadi Seperti Saya Mengetik Di HP Sendiri Jadi Jadi Keren Teman-teman Yang Memang Profesinya Menulis Bisa Mungkin Memikirkan Untuk Membeli Keyboard Wireless Ini Agar Pekerjaan Menulis Kita Semakin Lancar Dan Tidak Ada Alasan Lagi Malas Bawa Laptop Karena Berat Jadi Ini Sangat Ringan Ya Paling 300 Gram Mungkin Ini Jadi Bisa Mas Tas Tidak Mengganggu Sangat Ringan Saya Suka Walaupun Harganya Lumayan Agak Mahal Banting Merk Merk Lain Tapi Saya Suka Oke Saya Tutup Ini Begitu Dulu Teman Terima 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 Menonton Video Ini Silahkan Tinggalkan Comment Atau Like Kalau Teman Suka Maaf Background Yang Sedikit Perantakan Karena Saya Mau Pakai Ini Secepatnya Jadi Saya Tidak Sempat Beres Beres Alasan Sebenarnya Baik Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima Kasih Sudah Berkunjung Di Channel Ini Subscribe Anda Sangat Bermanfaat Bagi Saya Thank you Semoga Hari-hari Anda Sangat Baik Dan Tetap Kesehatan Karena Kesehatan Sangat Penting Untuk Melakukan Semua Aktivitas Kita Yang Sangat Berat Hari-hari Ini Oke Terlalu Panjang Kita Sambungkan Oke Kita Lihat Apakah Tersambung Oke Terhubung Ya Oke Kalau Sudah Terhubung Saya Coba Cari Catatan Sebenarnya Saya Tadi Sudah Tag Pertama Tapi Tangkap Layar Saya Di HP Tidak Saya On Jadi Saya Ulang Oke Kemudian Misalnya Oke Kita Coba Ketik Begini Tampilannya Tadi Saya Ketik Misalnya Bug 2 Oops 2 Oke Enter Kembali Kembali Lagi Oke Karena Merasa Tidak Nyaman Dengan Situ Masih Oke Ini Mejanya Tidak Datar Ya Jadi Kalau Datar Lebih Enak Lagi Situasinya Tidak Terlalu Nyaman Maka Corak Kembali Lagi Oke Demikian Dulu Review Hari Ini Mengenai Situasinya 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 Terima kasih telah menonton!